Di video kali ini aku mau nge-review sebuah mikrofon lavalier dari Boya dan aku akan memberikan gambaran kenapa mungkin kalian membutuhkan mikrofon seperti ini. Hai guys selamat datang lagi di Youtube channelku dan di video kali ini seperti yang aku bahas di awal tadi kita akan nge-review sebuah mikrofon dari Boya lavalier mikrofon bagaimana performanya kalau dibandingkan dengan shotgun mikrofon Boya BY BM3031 yang udah aku review di video sebelumnya dan mengapa kalian membutuhkan lavalier mikrofon dan di kondisi-kondisi seperti apa kalian membutuhkan lavalier mikrofon. Tapi sebelum itu kita akan unboxing lebih dulu. Oke guys seperti biasa kita akan unboxing terlebih dahulu apa saja isi yang kita dapatkan di dalam dusnya. Untuk teman-teman ketahui aku juga pernah punya mikrofon ini yang Boya BY M1 jadi bukan yang Pro ini yang Pro dan kita akan lihat apa saja bedanya kalau dari kemasannya sih sama aja yang Boya BY M1 juga dapat kantong seperti ini nah ini dia mikrofonnya jadi minimalis juga isinya ya dapat oh ada adaptornya aku lupa dulu dapat ini atau enggak silika gel oke jadi cuman ini saja isinya dan yang membedakan dari Boya BY M1 dan M1 Pro hanya ini saja kalau aku kalau aku perhatikan coba aku fokuskan dulu kameranya ya jadi kalau aku perhatikan yang membedakan cuma ada gainnya aja guys minus 10db atau 0db wah ini enak kalau begini ya jadi kalau preamp kita noise jadi kita bisa gunakan yang 0db sehingga gain di preamp kita kita kurangi kalau ini switch yang ini sama aja jadi microphone ini bisa kita gunakan kita kita colok ke smartphone atau ke kamera DSLR atau mirrorless jadi seperti itu aja guys enggak ada perbedaan yang Oh ini ternyata ada ini guys ada colokan headphone buat kita ngecek apakah volumenya udah sesuai yang kita inginkan atau terdistorsi suaranya udah seperti ini aja dapet ini dapet apa foam windshield sama adaptor ya dulu aku pernah punya Boya BY M1 bukan yang versi Pro nya dan ini produk baru keluar produk baru dari Boya kita kalau yang M1 dulu seperti yang aku jelaskan waktu unboxing tadi enggak ada switch gennya kita tidak bisa memilih minus 10db atau 0db jadi hanya itu aja perbedaannya tapi itu fitur yang sangat penting kalau buat aku karena ya seperti yang aku sering bilang juga kalau preamp dari kameraku agak noise jadi aku membutuhkan microphone yang gainnya hot atau gainnya cukup keras sehingga preamp micro preamp kameraku tidak terlalu tinggi gainnya dan untuk microphone lavalier sendiri setelah aku menggunakan Boya BY M1 aku upgrade ke ini root wireless go yang biasa aku gunakan jadi kenapa aku biasanya menggunakan kaos hitam atau baju hitam karena aku ingin menyamarkan aja root wireless go yang ada di dadaku ini aku ingin menyamarkan itu supaya tidak terlalu kentara di dalam video dan alasan-alasan mengapa aku menggunakan lavalier microphone karena aku aku untuk sampai saat ini belum punya studio YouTube sendiri ataupun ruangan yang memang aku gunakan khusus untuk merekam video video YouTube ku jadi untuk ruangan yang seperti ini kita anggap aja ruang tamu di ruangan seperti ini sangat bergema itulah kelemahan shotgun microphone shotgun microphone mengambil ambien dari ruangan ini sehingga gemanya lebih terasa daripada lavalier microphone yuk langsung aja kita coba dan kita bandingkan antara Boya BY M1 Pro dengan Boya BY BM3031 ya saat ini aku menggunakan lavalier microphone Boya BY M1 Pro seperti ini audionya guys aku setting di 0db dan switchnya aku ganti ke kamera karena aku menggunakan kamera merekam ini gimana kualitas audionya dan juga ambien suaranya seperti apa apakah gemanya lebih tidak terasa atau lebih terasa kita juga akan kasih video side by side nya nanti jadi kalian pastikan tonton terus video ini dan seperti biasa jangan lupa tetap menggunakan earphone atau headset supaya mendapatkan review yang lebih akurat seperti biasa aku akan bacakan undang-undang dasar undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945 pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan aku memasang Boya BY BM3031 di kameraku sekarang ini shotgun microphone seperti ini ambien suara yang ditangkap dari microphone ini di luar ada suara pompa air yang sedang berbunyi mungkin juga agak sedikit terdengar kita langsung aja coba dengan seperti biasa aku akan membacakan undang-undang karena sudah hafal juga ya jadi aku tidak perlu membuka HP undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945 1945 pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan bagaimana menurut teman-teman kalau menggunakan shotgun microphone seperti ini di ruangan yang bergema seperti ini undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945 pembukaan undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945 pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan iya bagaimana hasil perbandingannya di video tadi teman-teman yang menilai sendiri kalian cocok yang mana untuk microphone ini sendiri Boya BY-M1 Pro memiliki panjang kabel 6 meter jadi cukup panjang kalian bisa menggunakan ini dengan jarak yang cukup jauh dari kamera dengan kualitas audio yang konsisten dan microphone ini menggunakan baterai jadi jangan lupa kalian cek baterainya tidak ada indikator ya jadi kalian harus waspada aja kira-kiranya kapan baterainya habis iya itu aja sih yang bisa aku katakan bisa aku komentari microphone ini aku merekomendasikan microphone ini buat teman-teman yang tidak punya ruangan khusus untuk membuat video youtube seperti aku ini jadi kalian bisa mendapatkan suara yang bisa bebas bisa agak bebas lah dari gemah dan bisa lebih terfokus ke suara kalian saat kalian sedang berbicara dan harga microphone ini dikisaran 280 ribu aku beli di salah satu online marketplace yang ada di Indonesia dan dari harganya dan kualitas yang diberikan aku merekomendasikan microphone ini untuk teman-teman semuanya value nya juga tinggi sih kalau menurutku gak ada salahnya kalian punya satu dari microphone ini ya itu saja video dari aku semoga video ini bermanfaat dan memberikan gambaran-gambaran perspektif yang berbeda buat teman-teman semuanya jangan lupa juga like, share, komen dan bagikan video ini ke teman-teman kalian yang lain sampai ketemu di video selanjutnya dan God bless you sub indo by broth3rmax